Ya, sementara itu warga kota Sukabumi diresahkan dengan beredarnya akun media sosial Facebook Komunitas Gay dengan jumlah anggota 2.800 orang. Warga pun mendesak agar akun tersebut segera ditutup pemerintah. Beredarnya akun Facebook Komunitas Gay di Sukabumi membuat resah sejumlah warga. Akun Facebook Komunitas Gay Sukabumi tersebut memiliki pengikut mencapai 2.800 orang. Deni Ramdhani, anggota DPRD Sukabumi memandang akun tersebut sudah merasakan masyarakat dan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan majelis ulama Indonesia. Ia mendesak agar akun tersebut segera diblokir ke Menkom Info. Data yang diberikan oleh dinas sosial beberapa waktu lalu memang jumlahnya sangat besar ya di Sukabumi. Cukup besar begitu dan ini perlu perhatian kita bersama. Dan hal ini bisa kita lihat dari pergerakan di media sosial ya, terutama di Facebook. Kita lihat juga kalau kita gunakan kayaknya Gay Sukabumi sangat banyak dan luar biasa. Salah seorang warga mengaku kurangnya pendidikan agama setang kurangnya pengawasan orang tua membuat anak dapat terjerumus ke dalam komunitas tersebut. Peran orang tua yang sangat penting terlebih saat anak tersebut bersentuhan dengan media sosial. Pendapatnya tuh miris ya, karena gimana ya, kita kebayangin kalau misalnya keluarga kita sendiri tuh misalnya tuh termasuk ke dalam hal yang seperti itu tuh, kita tuh pasti seting. Mungkin mereka tuh kurangnya kayak masukkan agama-agamanya kayak gitu. Terus juga bisa jadi mereka tuh broken home di rumah atau gimana. Dan dengan adanya di media sosial itu, jadi yang awalnya gak tau tuh, jadi pengen nih, pengen coba-coba ada dampak buruknya itu seperti itu sih. Komisi Penanggulangan HKPL Sukabumi mencatat pada 2017 ada 1.018 orang gay di kota dan kabupaten Sukabumi. Angga tersebut dinilai cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.